Halo teman-teman pencerita bola, menyaksikan final lagi kedua piala AFF antara Thailand dan Vietnam. Tampak sekali bahwa pemain timnas Vietnam frustasi. Ya, mereka kehilangan segala macam cara untuk bisa mengalahkan Thailand. Ya, selama ini saya kira memang Vietnam tidak terlalu bagus sebetulnya dalam permainan bola. Tetapi mereka dalam beberapa hal, ya seringkali melakukan hal-hal yang bisa memancing lawan. Katakanlah memprovokasi seperti yang biasa dilakukan terhadap pemain timnas Indonesia. Nah, terhadap pemain Thailand mereka tidak bisa melakukan hal itu. Karena apa? Karena pemain timnas Thailand dari sisi mental mereka sudah sangat kuat, mereka sangat sabar dalam penggunaan tidak mudah terpancing oleh provokasi para pemain Vietnam. Sehingga apapun yang melakukan oleh para Vietnam itu tidak mempan terhadap para pemain timnas Thailand. Dan dalam hal yang lain pun tampak sekali bahwa di final lagi kedua ini Thailand unggul segala-galanya. Ball possession atau penguasaan bola juga jauh lebih dimiliki oleh para pemain gajah perang. Tembakan-tembakan ke gawang juga jauh dominasi oleh para pemain Thailand. Bahkan Thailand itu bisa mengatur tempo permainan dengan sangat baik. Ya, kelihatan misalnya pada gol pertama yang tercita dengan sangat indah, ya golnya, itu terlihat dari bagaimana para pemain Thailand itu memalukan atau membawa ritme permainan. Mereka memperlambat permainan, ya satu dua umpan ke kaki. Dan tiba-tiba begitu ada peluang, mereka langsung bergerak cepat dan terjadilah gol. Nah, ini saya kira yang sulit sekali ditaklukan oleh para pemain Vietnam. Akibatnya, ya Vietnam makin frustasi, ya mereka padahal harus bisa mengalahkan Thailand dengan memasukkan gol. Ya, bahkan kalaupun seri, mereka harus seri dengan jumlah gol yang besar. Nah, sementara ini mereka malah ketinggalan gol. Tentu saja ini semakin mereka atau para pemain Vietnam itu kehilangan segala macam cara atau dengan kata lain mereka frustasi dan sebagainya, ya. Nah, ini saya kira pembelajaran yang sangat penting bagi para pemain timnas Indonesia bagaimana menghadapi timnas seperti Vietnam ini yang ya kita kenal mudah melakukan provokasi dengan melakukan pelanggaran atau melakukan kekerasan terhadap pemain lawan misalnya. Nah, kita belajar pada pemain timnas Thailand bagaimana mereka kemudian menghadapi situasi semacam itu dengan tetap bermain tenang. Ya, memang disinilah faktor mental itu sangat penting. Jadi mentalitas para pemain sepak bola itu menjadi sangat penting dalam sebuah permainan. Karena kalau mentalitas ini tidak kuat, lalu kemudian mudah terprovokasi, maka itu akan terpengaruh terhadap pola permainannya, terhadap bagaimana dia bermain. Ya, skill menjadi kehilangan, kemampuan individunya menjadi tidak kelihatan, mudah kehilangan bola dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi pada timnas kita pada saat melawan Vietnam. Karena itu, sekali lagi ini, cara bermain Thailand menghadapi Vietnam ini menjadi satu pembelajaran yang sangat penting. Ya, bagaimana mereka bisa menghandle situasi dengan sangat baik, ya. Jadi, sekali lagi, apa namanya, kita ucapkan selamat untuk Thailand yang keluar sebagai juara piala IFF di tahun 2022, ya. Saya kira ini, sekali lagi, pembelajaran yang sangat penting. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih telah menonton!